Today was a big day Ini salah satu hari terbesar di hidup gua Dan hari yang paling spesial Hargo syukur dengan apa yang didapit Gak boleh mudah menyerah walau menar Yo yo A-Team Selamat datang lagi di channel Rata Halilintar Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa yang baru klik silahkan klik subscribe di bawah ini Karena kamu berada di channel paling kecap, paling sumber, paling keren, paling hits di Indonesia sekarang Alright guys, jadi hari ini gua semangat banget ya Memang tadi gua udah kasih tau ya Ini adalah syuting pengamannya film Ya biasanya gua syuting film buat film gua sendiri Alias vlog, daily life, challenge, sitcom Atau Frank, atau everything ya Itu buat diri sendiri Nah sekarang adalah film yang sesungguhnya Sebenernya gua agak deg-degan Deg-degan karena memang gua Ini pertama kalinya Memang gua pertama kalinya dirinya perfilman ya Sekarang gua lebih di content creator sebelumnya Dan gua tetap mimpi gua Sebenernya gua akan bikin film sendiri juga guys Jadi ini saatnya gua belajar Belajar yang betul-betul guys ya Jadi ini gua harus bangun tadi jam 6 pagi Karena kita harus sampai disana sebelum jam 8 So let's go Alright guys Tiba-tiba lagi di lokasi syuting Semua telepon gua ada sekitar 40 miss call Lebih nih Parah Sampai Andres stress Dari mana Andres? Handphone ada 2 kiri kanan Parah banget Kuah Dari MPR pak Ternyata ada telepon dari MPR Untuk kesana Ada apanya Karena gua lagi syuting guys Lagi persiapan syuting blablabla Gua lagi baca-baca Memang baca-bacanya udah kelar Cuman syutingnya nanti jam 2 Tapi gua disuruh absen dulu ke MPR Ada apa di MPR? Gap Polisi dimana-mana guys Tapi gua gak boleh syuting dulu nih nanti Jadi kita sampai ketemu aja disana Gua harus siap-siap sekarang Gak mungkin gua kaosan gini kan bro Lu juga gak mungkin kayak gini men Oke Kita ganti baju dulu Oke guys Jadi karena kita buru-buru Jadi gua harus ganti cerana dulu Dan ngintip guys Udah udah Bajunya dulu baju dulu guys Di blur ya di blur ya oke blur Harus blur banget ya Blur banget geng Soalnya perut saya terlalu suspect Dan terlalu menggoda ya Nanti takutnya Banyak yang kesem-sem kan gak enak Takutnya anu Polisi dimana-mana bro Polisi dimana-mana guys Gua gak tau lagi kenapa ini di polisi tapi Aduh Kemarin dipanggil KPK Sekarang dipanggil MPR Aku datang ke rumah rakyat Kubah DPR Yang melagenda Apa mau rumturannya di dalam Mau mau gak guys Belum ada kan gua waktu itu Rumtur KPK Sampai ke penjara-penjaranya guys Karena kita selalu Menyebarkan hal positif Untuk semua orang Kita dan kawan-kawan semuanya lah ya Yang banyak sekali Followernya Terang kita di MPR ini Sosialisasi nilai-nilai luhur Bangsaan kita Empat khusus dasar berbangsa bernegara Atau empat pilar itu Memang kalau generasi 50 tahun ke atas Itu lebih mudah Kita terus terang Ada kesulitan Kepada generasi milenial Atau generasi muda zaman now ini Saya pakai media sosial juga Kalau saya ngomong soal Pancasila Itu gak ada yang respon Sedikit sekali Oleh karena itu Kita perlu kawan-kawan yang Memahami betul Bangsa anak-anak muda sekarang Bagian dari membangun Kebersamaan Persaudaraan kebangsaan Di wawak Pahalanya besar Amal solehnya besar Akan dicatat sejarah Bahwa teman-teman berpartisipasi Memajukan Memperkuat ketahanan nasional kita Merdeka Nah saya terus terang Kesulitan kita Karena saya ini udah 50-an Yang lain-lain Rata-rata sudah 50 ke atas Gitu Nah itulah Saya mengundang kawan-kawan Saya terima kasih banyak Mudah-mudahan Tentu dengan bahasanya teman-teman nanti Ketika ada berita negatif Misalkan seperti persekusi di balik Ketika kalian seperti Seleblum-selegram muda nih Siap gak mengkontor Membuat tisu penyeimbang itu Kalau saya emang Dari keluarga juga diajarkan Semoga kita bisa memberikan Kasih sayang ke semua orang Yang kita bangun juga Memang di setiap konten Atau video yang kita bikin Endingnya Ataupun di setiap video itu Ada yang disampaikan hal-hal baik Jadi kita bukan malah memperpecah Kayak membahas tentang agama Atau tentang ras Kita lebih cari pemersatunya Kita kan Indonesia Satu Indonesia Walaupun kita berbeda-beda Tapi kita hidup Diciptakan oleh Tuhan Untuk menjadi Satu sama lain berkasih sayang Jadi moto di keluarga kami Adalah love and care Sebarkan cinta Dan kasih sayang Pada semua orang Waduh Pancasila banget MPR banget Keren Sama tugasnya Ya makan dulu kita Baik guys Ini gue lagi sama Pak Zulkifli Pak Zulkifli ini adalah ketua MPR Temannya Atta Inilah orang yang harus kita Sangat hormati di Indonesia Raya Pak coba Ngomong sedikit Mungkin ada yang perlu disampaikan Tadi Atta sampaikan keren sekali Bahwa kita harus menjaga Kebersamaan Kita harus menjaga persatuan Energi negatif Kita buang jauh-jauh Energi positif kita Kembangkan Bahwa kita ini adalah Merah putih Kita adalah NKRI Jadi kalau ada Hal-hal yang Kejadian yang negatif Kita Kita Jangan ikut memperkeruh Jadi kita Menyebarkan kebaikan Menyebarkan kebaikan Walaupun beda calon bupati Beda calon gubernur Pilihannya beda Tapi tetap Gak apa-apa Kita saudara Kita saudara Bupati gubernur Lima tahun ganti Lima tahun ganti Merah putih Menjahit kembali Merah putih Jadi ini Pak Zurkivi mau aja Makan-makan siang Dan lihat MPR Dan lihat MPR Jadi kita bakal MPR tour Biasanya room tour House tour Ini MPR tour Jadi Atta Sangat Pancasila Oh isi Tarak Indonesia Ayo kita ikutin Saya tambah yakin Jokyu ngomong Atta ngomong Aduh Saya optimis lah Indonesia ini Bakal hebat Amin Amin Orang-orang hebat Orang pinter Enggak hebat Tapi orang baik Request yang lumayan Gak penting Kalau anak-anak zaman sekarang Foto itu harus bagi Kita foto tangga Kita semua Biar kita pake outfit Outfit Gitu ya Ada dimensinya Ada dimensinya Kita duduk-duduk Kayak kita duduk di tangga Tapi fotonya bakal keren gitu Ya juga lah Oke oke Kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Oke Ini tempat kantor puzzle Ini Kayak kamar saya Nah dikit-dikit lah Kamar lu Emang gini Dikit deh Waduh Keren ya Jadi ketua MPR aja boleh Pasti boleh fotonya Oh boleh Gak boleh Pak saya mau pak Saya mau pak Menjadi ketua MPR dia Ini ada Randang nangka Siap 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 Nah ini yang paling favorit Ini yang paling favorit tau ini Apa itu? Ini pembersih ginjal Ini Jengko Randang jengkola Ini biasanya saya pake Ruang itu sholat Kalau tidur sih Tidur gak pernah tidur Ini ruangnya apa? Kasianya nih Ini foto keren loh Wah siap Dan anak ketua MPR gaul Saya satu-satunya yang pernah dilihat oleh 2 juta Waktu saya main apa itu? Spinner Spinner Anak saya yang lagi di New York itu Suruh saya main begituan Dia rekam terus dimasukkan Itu 2 juta lebih Sekali-sekalinya itu Berarti bapak youtuber Alright guys Waduh Tadi seru juga kita Tur MPR ya guys Ya emang youtube kita selalu kece bro Udah Tur KPK Tur Istana Tur MPR Tur apalagi silahkan komen di bawah Semoga nanti kita ada kesempatan untuk kesana ya Ya tadi kita main ke kantornya Yang lagi hits itu lah Papa Setnov ya Jangan-jangan sebut merek ya Papa Setnov Ya itu kantornya Jadi yang kantor MPR itu Ya tadi gue seneng banget Ya bisa ngeliat langsung Lamah sekali ya disana Dan itu bener-bener gue ngerasa kayak I feel like ho Gue ngerasa kayak dirumah banget Dan makasih juga buat Om Eko Yang udah menculik gue dari tempat syuting Dan sekarang gue dianterin balik Liat Siap Om Eko Patreon Dia tanggung jawab guys ya Soalnya kalau sama dia enak ya Jalannya lancar Ya gue udah kembali sampe lagi Di lokasi syuting Dan disini ada Om Eko Om Eko terima kasih Ternyata diculik dianter lagi Emang dia om bro gue Kita harus saling support ya Salam semua ya Sukses filmnya Salam buat keluarga dirumah Siap Thank you Om Eko Dadah hati-hati di dalam Sukses terus Ayo Wah hari ini luar biasa Gue gak bisa nge-vlog sampe malem Karena gue harus lanjut Ada pekerjaan dan syuting Dan bikin video dan lain-lain Tadi kita juga berkesempatan Untuk langsung room tour Di MPR guys Sebelumnya kita udah pernah room tour Istana Room tour KPK Room tour MPR juga Oh my god Makanya yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena kita sekarang menjadi Channel paling kece bro Dan gue hari ini merasa Sangat-sangat beruntung Menjadi salah satu Content creator Memang kita sekarang lagi Sangat bersemangat dan produktif Kita dipanggil oleh Bapak Zulkifli Hasan Bapak yang sangat terhormat Yang sangat humble Yang sangat Banyak menginspirasi kita juga Karena beliau adalah Salah satu Bisa dibilang Orang paling penting Di negara ini ya Karena beliau juga lah Yang melantik presiden Karena memang Ketua MPR itu Yang melantik presiden guys Dan Ketua MPR itu Yang mereka adalah Bapak kita bersama Jadi memang gue Sangat merasa terhormat Bisa diundang langsung Ditelepon langsung Dan gue sampe di chat Pazul mau kamu kesan Wah itu gue ngerasa Oh my god I love you guys A team We're so savage Kita savage guys I love you guys so much Jadi gue pengen ngajak Semua para subscriber Dan para penonton Youtube semua Di seluruh Indonesia Bahwa kita sebagai Anak Indonesia Terutama kita anak muda Kita tuh janganlah Membeda-bedakan Janganlah kita tuh Selalu mempecah-pecahkan ya Gak usah kayak Selalu mengomongkan Soal sesuatu Yang bahkan bikin kita Berantem ya Apalagi hal-hal kayak Ras, agama Yakinan Apapun perbedaan tuh Gak perulah kita unggit-unggit Kita coba sebagai Bangsa Indonesia Kita harus menjahit Kembali merah putih Gue aja di tim gue tuh Bukan semuanya muslim doang Yang Kristen juga Ada yang kerja sama gue juga Jadi memang kita itu Sebagai bangsa Indonesia yang baik Sebagai umat beragama yang baik Kita harus saling tegang rasa Ke semua orang Menghargai semua orang Itulah yang diajarkan oleh Pancasila Yang itu juga yang tadi Sampaikan oleh Bapak Zulkif Tia Hasan Dari dahulu kala Negara kita ini Sudah memang berbeda-beda Tapi itulah keunikan negara kita Jadi harus saling menghargai Harus saling menghormati Harus saling menghargai Bahwa kita Anak Indonesia Yang cinta Indonesia Cinta perdamaian Cinta kasih sayang Dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa Cinta keluarga Cinta istri Jangan lupa Cinta pacar Ya boleh Tapi kalau bisa jangan pacaran nikah aja langsung So Semua teman-teman Jangan lupa selalu belajar Selalu bekerja keras Selalu tersenyum Dan jangan lupa berdoa I'm Atta Halilinta Sampai jumpa di video selanjutnya Peace 헤 sub indo by broth3rmax